Intro Mengawali masa tenang kemarin Minggu 24 November, Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Kediri Raya membersihkan alat peragak kampanye pemilihan kepala daerah. Jika sebelumnya hampir seluruh ruas jalan dipenuhi banner dan poster pasangan calon kepala daerah, kemarin sejumlah jalan protokol sudah mulai bersih. Pantauan media ini di Kabupaten Kediri, tim gabungan yang terdiri dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dini hari kemarin ratusan banner dan poster pasangan calon bupati dan pasangan calon gubernur yang ada di jalan Erlangga langsung dilepas. Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Kosi mengatakan di masa tenang KPU memang berkewajiban membersihkan APK. Karenanya KPU mengajak TNI, Polri, dan Bawaslu untuk bersama-sama membersihkan APK. Hanya dalam waktu sekitar satu jam, tim gabungan berhasil mengangkut tiga truk banner pilkada yang dipasang di sepanjang jalan Erlangga. Selain di jalan protokol, Kabupaten Kediri kemarin minggu pagi, penertiban dilakukan serentak di seluruh Kediri. Pembersihan APK dilakukan oleh tim Bawaslu dan beberapa pihak terkait di tingkat kecamatan dan desa. PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Satriawi Caksono menambahkan pembersihan APK akan terus dilakukan hingga hamil satu pemungutan suara. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri, Kordif Pencegahan, Parmas, dan Humas, Siswa Budi Santoso menyebut APK yang ditertibkan itu akan disimpan. Jika tidak ada masalah, APK akan dimusnahkan.